Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah Materi kelima bab bioteknologi Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai pengertian, karakteristik, dan juga sejarah dari bioteknologi Serta kita sudah mempelajari materi tentang bioteknologi konvensional Beserta dengan materi-materi pendalamannya tentang proses dari pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional Nah untuk di materi kelima ini kita akan mempelajari mengenai jenis bioteknologi selanjutnya, yaitu bioteknologi modern Sob Oke langsung saja mari kita pelajari Nah Sob, pernah mendengar apa itu jagung betek? Jenis jagung ini adalah jenis jagung unggulan yang memiliki kualitas tinggi Sob Bahkan tanaman jagung ini tahan terhadap hama serangga Nah Sob, perlu diketahui bahwa jagung ini adalah hasil dari rekayasa genetika Nah berbicara tentang rekayasa genetika, ini adalah salah satu karakteristik dari bioteknologi modern Sob Nah Sob, bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat, teknologi, dan cara yang digunakan adalah lebih modern dan juga canggih Oke, jadi karakteristik untuk bioteknologi modern adalah yang pertama, alat atau teknologi yang digunakan canggih dan juga modern Contohnya seperti mesin VCR, yang dimana dimanfaatkan untuk perbanyakan DNA saat pembuatan jagung bete Nah lalu, karena menggunakan alat yang lebih canggih, maka nih biaya yang dikeluarkan relatif lebih mahal nih daripada bioteknologi konvensional Selanjutnya, bioteknologi modern ini memanfaatkan organisme, mulai dari tingkatan seluler, bahkan molekulnya Atau dengan kata lain, bioteknologi modern ini tidak hanya memanfaatkan mikroorganisme secara utuh saja Namun, juga dapat memanfaatkan bagian-bagian dari organismenya Seperti contohnya, memanfaatkan selnya saja, jaringannya saja, atau bahkan DNA-nya saja Contohnya pada jagung bete tadi, itu menggunakan gen dari suatu bakteri bernama Bacillus thuringiensis Nah, karakteristik selanjutnya, yaitu cara atau proses yang digunakan lebih modern dan juga rumit Sehingga memerlukan keahlian khusus Contohnya saja saat pembuatan jagung bete Di sini ada proses penyisipan gen, yang dimana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus Atau profesional, dengan dasar keilmuan tertentu sob Kemudian, prinsip yang digunakan adalah rekayasa genetika Atau dengan melibatkan teknologi reproduksi Rekayasa genetika adalah proses merekayasa atau memanipulasi gen suatu organisme Sedangkan, teknologi reproduksi adalah cara Perbanyakan makhluk hidup menggunakan prosedur dan peralatan tertentu Untuk mendapatkan keturunan atau individu baru secara cepat Serta memiliki sifat dan karakteristik yang sama atau lebih daripada induknya Contohnya untuk jagung bete ya Itu menggunakan prinsip rekayasa genetika sob Nah, karakteristik selanjutnya pada proses biokimia dan genetiknya itu terjadi Tidak secara alami Artinya, karena disini ada modifikasi genetik atau rekayasa genetika di dalamnya Nah, hal yang dimanipulasinya itu atau yang dimodifikasinya itu adalah gen Ataupun proses breedingnya Yaitu perkawinannya ya Nah, jadi itu ya Karakteristik-karakteristik yang terdapat pada bioteknologi modern Nah, lalu bagaimana nih dengan contoh produk dari bioteknologi modern ini Tentunya sangat banyak ya Produk dari bioteknologi modern ini Dimulai dari paksin-paksin terbaru Terus, tanaman-tanaman transgenik contohnya seperti golden rice, jagung bete Ataupun menghasilkan buah-buah unik Kemudian, hewan-hewan transgenik contohnya seperti glow fish Ataupun ayam tanpa bulu Terus, melalui teknik DNA rekombinan atau teknologi plasmid Ini dihasilkan yang namanya hormon insulin buatan sob Terus, hasil dari hibridoma itu menghasilkan antibody monoklonal Kemudian, hasil dari fertilisasi in vitro Ini menghasilkan teori bayi tabung sob Dan masih banyak lagi produk-produk dari bioteknologi modern ini ya Nah sob, kalau sobat biota masih penasaran mengenai bioteknologi modern ini Dan ingin mempelajari bioteknologi modern ini lebih dalam Seperti contohnya materi tentang proses rekombinan DNA Elektroporesis, tanaman dan hewan transgenik Hibridoma, cloning ataupun real and short term bloating Nah sobat biota, bisa tonton di materi-materi pendalaman bioteknologi modern ya Untuk link lengkapnya ada di deskripsi Nah jadi gitu ya, bioteknologi modern Dimana penerapan bioteknologi modern ini menggunakan alat, teknologi, dan cara yang digunakan itu lebih modern dan juga canggih Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat sobat biota semua Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya Jadi see you next video sob Terima kasih telah menonton!